Hai pemirsa setia channel mama akbar alisia Di video kali ini aku mau memberikan resep telur dadar tebal ala-ala padang gitu ya Nah sekalian juga aku mau memberikan tips bagaimana caranya agar telurnya tetap bulat dan tebal ketika dibalik tidak hancur Penasaran? Tonton terus videonya ya Buat kalian yang baru bergabung di channel ini jangan lupa klik tombol like nya Lalu subscribe lalu aktifkan notif loncengnya ya agar dapat terus update video terbaru dari channel kita Tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke bahan-bahannya Disini saya menggunakan 4 butir telur Lalu 2 sendok makan tepung terigu yang akan saya tambahkan dengan 7 sendok makan air ya Jadi airnya kita larutkan bersama tepung terigunya Disini saya memakai 5 buah cabai rawit 5 buah cabai merah keriting 5 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih Dan 3 batang daun bawang dan 1 batang daun seledri Lalu saya menggunakan bumbu instannya yaitu 1 sendok teh kunyit bubuk 1 sendok teh ketumbar bubuk dan 1 saset kaldu bubuk Nah langsung saja kita ke proses pembuatannya ya Saya siapkan wadah lalu saya buka telurnya ya 4 butir telur Lalu kita kocok telurnya Selesai dikocok Kita masukkan tepung terigu yang sudah kita larutkan dengan air tadi Lalu kita kocok kembali agar tercampur ya Saya tambahkan dengan kaldu bubuknya Disini saya menggunakan masako 1 saset Jadi kita tidak perlu menambahkan garam lagi Nah ada kunyit bubuk Disini saya menggunakan desaku ya 1 sendok teh saja Dan 1 sendok teh juga desaku ketumbar bubuk Sudah tercampur rata semua Kita sisihkan dahulu untuk telurnya Nah selanjutnya Saya mau iris Daun bawang Daun seledri nya Kita iris Tipis-tipis ya Terima kasih telurnya Selesai Selesai kita iris daun bawang dan seledri nya Kita campurkan ke dalam wadah telur tadi ya Selanjutnya Selanjutnya saya mau iris cabai Nah saya iris cabai nya juga Bentuknya bulat aja Tidak miring Lalu tipis-tipis juga ya Sama Untuk bawang Saya irisnya tipis-tipis juga Tapi setelah iris kita iris lagi Jadi kayak kita cincang Kayak kita model cincang gitu ya Pokoknya ya Untuk bawang putih juga Disini saya Keprek dulu Baru saya iris Selesai kita iris Kita campurkan ke wadah yang sama Lalu kita kocok kembali Sampai semua tercampur jadi satu Lanjut kita ke proses memasaknya Disini saya siapkan wadah panci Yang biasa kita gunakan untuk merebus mie instan Jadi dia yang kecil ya Yang bulat kecil Saya tambahkan sedikit minyak Setelah panas Lalu saya masukkan telurnya Oh iya Apinya jangan terlalu besar Jadi sedang menuju kecil ya Agar tidak gosong bawahnya Jadi kita disini memasaknya Pelan-pelan Agar matangnya itu Sempurna ke dalam telurnya ya Kita ratakan dulu Lalu Kita diamkan Sampai sudah terlihat Kokoh ya telurnya Nah sepertinya ini sudah terlihat lebih kokoh Lalu siap kita balik Jadi untuk membaliknya Kita siapkan wadah satu lagi Atau penggorengan ya Nah Langsung saja kita balik Kita tumpahkan ke penggorengan satu lagi Jadi bentuknya seperti ini Apinya masih sama Sedang saja menuju kecil Nah disini saya tambahkan sedikit minyak goreng Sedikit saja ya Kita geser-geser aja Biar dia enggak gosong bawahnya Jika terlihat Kira-kira sudah matang Baru kita matikan Kompornya Siap kita hidangkan Kita siapkan Piring yang lebar Seperti ini Nah ini cantik banget Telurnya langsung saja kita tuang Nah Baliknya Warnanya kekuningan ya Karena kan tadi kita juga menggunakan kunyit Tapi ini beneran cantik banget Beneran enggak rusak sama sekali Boleh dipakai Boleh dicoba ya bunda di rumah Tips and tricknya Cara menggorengnya Biar tidak hancur Nah disini langsung saja saya mau Belah-belah Untuk ukuran bisa sesuai selera Disini saya mau membelahnya menjadi 4 bagian Bisa kita lihat sendiri ya bunda Ini sangat tebal sekali telurnya Untuk cabai Jika tidak suka pedas Juga boleh tidak pakai Wow bagaimana Sangat mudah bukan membuatnya Wajib banget dicoba nih bun di rumah Terima kasih buat bunda-bunda Yang sudah menonton video ini Sampai habis Jika video ini bermanfaat Silahkan Di like Comment Subscribe Jangan lupa aktifkan notif loncengnya Agar dapat update video terbaru dari channel ini Lalu Jangan lupa Di share Karena Semuanya gratis Sampai jumpa Sampai jumpa